Dalam pertarungan hukum yang sedang berlangsung antara RIPEL dan SEC, ada faktor signifikan yang menunda putusan akhir dari Hakim Analisa Torres. Gugatan ini telah mempengaruhi harga XRP selama lebih dari 3 tahun, tanpa tanggal akhir yang jelas. Namun, beberapa ahli percaya kasus ini mungkin selesai tahun ini. Satu masalah utama tetap, status kesaksian Andrea Fox. Ashley Prosper, tokoh terkenal di komunitas XRP, menyoroti hambatan utama yang mencegah Hakim Torres mengeluarkan keputusan akhir. Baru-baru ini, SEC mengajukan penolakan terhadap mosi penyegelan Omnibus RIPEL. Prosper mencatat bahwa keputusan dari Hakim Magistrate Sarah Netburn tentang mosi RIPEL untuk mengecualikan kesaksian Andrea Fox sangat penting. Pada bulan April, RIPEL meminta Hakim Magistrate Netburn untuk mengecualikan kesaksian Andrea Fox yang diajukan SEC untuk mendukung tuntutan hukuman mereka. RIPEL berargumen bahwa Fox seharusnya dipresentasikan sebagai saksi ahli selama fase penemuan, memungkinkan RIPEL kesempatan untuk menanggapi klaimnya. Karena SEC tidak melakukan ini sesuai dengan jadwal pengadilan, RIPEL meminta untuk mengecualikan kesaksiannya. Di sisi lain, SEC berargumen bahwa Fox adalah saksi ringkasan, bukan ahli, dan kesaksiannya hanya merangkum fakta yang ada untuk membantu Hakim memahami catatan keuangan RIPEL. Prosper menunjukkan bahwa Hakim Magistrate Netburn biasanya membutuhkan sekitar 30 hari untuk memutuskan mosi, jadi putusannya bisa datang kapan saja. Namun, jika salah satu pihak menantang keputusan Netburn, itu bisa lebih lanjut menunda putusan akhir Hakim Torres. Prosper memperingatkan bahwa klasifikasi Fox sebagai ahli atau saksi ringkasan dapat memperumit kasus ini lebih lanjut. Sementara beberapa orang di komunitas XRP, termasuk pengacara Bill Morgan dan Jeremy Hogan, berharap Netburn akan mengecualikan kesaksian Fox, mereka percaya lebih mungkin bahwa pengadilan akan memungkinkan RIPEL untuk mengambil deposisinya. Ini berarti deklarasi Fox akan tetap menjadi bagian dari kasus ini dan akan memainkan peran penting dalam menentukan hukuman terhadap RIPEL atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Sekuritas. Kesimpulannya, Hakim Torres kemungkinan menunggu keputusan Hakim Magistrate Netburn tentang kesaksian Fox sebelum mengeluarkan putusan akhir. Hasil keputusan ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kasus RIPEL versus SEC dan akhirnya menyelesaikan kasus ini. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.